Saudara pelaku UMKM Kepri kali ini merupakan sosok yang ulet dan haus ilmu. Berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi, kini produk olahannya dapat dengan mudah kita jumpai di supermarket dan pusat oleh-oleh di Kota Matam. Simak laporan Putri Ulih Tiamini dan Juru Kamera Rajin Pasar Ibu, usaha warisan tumbuhnya gede ku berawal dari kemasan. Gede dalam bahasa Jawa artinya besar, namun dalam bahasa Palembang artinya nenek. Inilah gede ku, usaha turutnya. Kripik kari gonggong ini bermerek gedegu. Dalam bahasa Palembang, gedegu bermakna nenek. Bukan tanpa alasan. Nama itu disematkan dan dipatenkan untuk menjadi pengingat bahwa usaha yang mulai membesar ini berawal dari rintisan sang nenek. Ilmu membuat kripik kari gonggong didapat sang nenek dari majikannya saat bekerja di Malaysia. Sekitar tahun 2007, sang nenek mencoba membuat kripik gonggong di Batam, kemudian dititip di warung-warung. Kala itu, kripik kari buatan nenek mendapat tempat di hati masyarakat sekitar. Bahkan, banyak penikmat kripik yang paham jika kripik kari buatan nenek asli dari negara jiran Malaysia. Pertama gini, dulu pertama ibu di Malaysia, kerja ke Malaysia, keluarga kan dia usaha ini kan. Nah, dibuat perbolehkan oleh keluarga, bikin di sana dulu kan. Bukan rumah ini, di sana dulu. Sudah lama ya. Jadi bikin kripik ini. Ngider sana, sini, sana, sini. Pokoknya di Batamnya sudah kecil lah sini. Nah, gitu kan. Pergilah kami, dipanggil oleh Pak Lurah. Nah, Bapak ini dipanggil Pak Lurah. Di samping sana, Pak Lurah orang Melayu kan. Ini makanan orang Melayu. Badanya gitu, makanan asli Melayu, Malaysia. Berkat bantuan Lurah yang saat itu peduli kepadanya, Pak Poniran mulai mengurus perizinan usaha. Sejak tahun 2016, usaha kripik kari gonggong gedeku dikelola oleh Fitriana, anak ke-6 Pak Poniran. Sebelumnya, Fitriana menjadi seorang pekerja Big Grand Indonesia di Taiwan. Meskinya jauh dari kampung halaman, Fitriana tetap membantu memasarkan kripik kari yang diproduksi orang tuanya. Kala itu penggunaan teknologi HP belum seperti saat ini. Hanya kalangan tertentu yang memiliki HP yang terinstall media sosial yang menjadi lapak Fitriana menjajakan kripik kari gonggong. Jadi saya marketingin usaha ini dari Taiwan. Terus orang tua yang menjalani di Batam, saya yang marketing dari Taiwan. Melalui dulu kan HP itu kan nggak banyak kali. HP bagus-bagus kayak sekarang tahun itu kan belum banyak. Jadi ya Bapak masih pakai HP tinut-tinut kayak gitu kan. Dari HP tinut-tinut kayak gitu ya kita kalau di Taiwan kan sudah modern gitu kan. Nah jadinya dari HP, pokoknya dari HP itu aja komunikasinya. Antar ke sini, antar ke sana, antar ke sini gitu. Modalnya itu HP aja sama dulu kalau di Taiwan. Zaman dulu kan ada line. Sebelum WhatsApp itu kan trendnya dulu line kan. Nah dulu kita pakai line. Nah ya, tapi Bapak di sini kan sudah jalan dulu jalan. Terus yang onlinenya itu lebih, biar marketnya lebih luas gitu. Kita yang mulai merambah ke online gitu. Produk kripik kari gede ku mulai tumbuh dan berkembang sejak Fitriana mulai terjun langsung. Sepulang dari Taiwan tahun 2016, Fitriana bertekad terjun di dunia usaha kecil menengah. Ia rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dinas Kooperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta beberapa instansi lainnya. Berbekal dari ilmu yang ia dapat itulah, banyak ide yang muncul untuk mengembangkan usaha rintisan orang tuanya. Kripik kari gede ku yang perbahan dasar gonggong ini semakin eksis. Setelah menggunakan kemasan kedap udara, desain bagus dan terlihat lebih premium. Di balik kemasan yang saat ini dipakai oleh produk gede ku, merupakan berkat dari kerajinan Fitriana mengikuti pelatihan. Saat itu dengan segenap semangat yang dimiliki, Fitriana mengikuti pelatihan merek dengan membawa tester yang dikemas dengan plastik biasa. Dari situlah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kemudian membuatkan desain kemasan yang dipakai hingga saat ini. Hasilnya, produk UMKM makanan olahan kripik kari gede ku semakin dikenal, bahkan terlibat dalam banyak event, menjadi salah satu isi goodie bag acara pemerintahan. Apa itu plastik PP biasa yang dibiasa dipakai untuk peyek-peyek gitu kan? Dulu pakai kayak gitu. Saya ngajuhkan aja. Kalau ada pelatihan semua, pelatihan dari dinas itu semua saya ikutin. Mulai 2016 itu saya ikutin semua. Saya ikutin semua, akhirnya ada pelatihan merek gitu kan? Saya ikutin, terus saya bawa tester. Dengan pede aja saya ajuhkan tester itu kan? Dalam bentuk berbungkus seperti bungkus peyek biasa gitu kan? Saya ajuhkan aja. Dan itu udah di tester. Gak tahu kok tiba-tiba dapat panggilan aja dari kementerian Jakarta sana. Ternyata produk saya itu didesain, didesain kemasan dan dicetakkan seribu pisis gitu loh. Semua usaha yang dilakukan Pak Poniran dan keluarga, hingga produksi gede ku ditangani oleh Fitriana, telah melewati proses panjang. Produk gede ku kini dapat kita jumpai di supermarket hingga pusat oleh-oleh di kota Batam. Selain menjadi tambang penghasilan bagi keluarga Fitriana, kripik kari gonggong ini juga dapat memberikan hasil bagi beberapa ibu rumah tangga yang bekerja di sini. Kalau gak ada momen ya hari biasa gini, kami hampir tiap minggu produksi. Tapi kalau kayak lebaran hampir tiap hari. Iya, kadang kayak Eno Fitriana, kadang kan dapat bazar keluar daerah, kita harus produksi juga karena bawa barang kan. Iya, tadinya sama kayak ini lah mas. Dari mulai belajar giling, belajar ngepres, akhirnya dipercayakan sekarang goreng. Jika dalam bahasa Palembang, gede ku bermakna nenek. Bagi Pak Poniran dan Fitriana yang memiliki darah Jawa ini, gede dapat dimaknai besar. Mereka merupakan pelaku UMKM yang memiliki harapan besar menjadi seorang pengusaha sukses. Di tengah ketatnya persaingan usaha kuliner di kota Batam, gede ku tetap berupaya, tetap nikmat di lidah pecintanya. Demikian liputan UMKM Kepri hari ini, yaitu keripik gonggong gede ku yang berlokasi di dapur 12 Sagulung, kota Batam. Pada intinya, setiap usaha yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan selalu mengikuti kondisi zaman akan membuahkan hasil di kemudian hari. Sampai jumpa di UMKM Kepri selanjutnya. Terima kasih telah menonton!